Ya, kemarin kami mengacu kepada kanun nomor 12 dan juga keputusan nomor 17. Nah, hari ini kita sedang melakukan perubahan terhadap keputusan itu dengan mengacu kepada kanun nomor 7 tahun 2004. Nah, di mana dalam kanun tersebut menyebutkan bahwa surah pernyataan itu tidak ditandatangani di depan KPRH. Sehingga kami memutuskan bahwa pasangan calon Pak Gustami Abzah dan Pak Dirami dinyatakan melalui syarat.